oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya galeri lalan ya halo apa kabar ya tentunya masih dalam badan sehat kita lanjut ya kita pembuktian kemarin ya pembeku latex yaitu sintas ya ini kita coba ini reaksinya nanti gimana ya ini air sekitar 5 liter ya sudah saya siapkan gimana nanti reaksinya kemarin ada yang berkomentar ya yang ini ya berarti asam format ini atau sintas ini ya ini sudah ada yang menggunakan kalau untuk petani karet ya ada yang sudah menggunakan dan juga ada yang belum mengenal sintas 90% ini ya bisa dilihat ya komentarnya ini ya katanya lebih bagus asam semur daripada sintas 90% ini ya oke nanti ini keadaannya ini panas atau gatal kalau gatal itu pasti ya oke lah ya gak perlu lama-lama langsung kita tuang ini kemasannya seperti ini nah kalau seumpamanya petani karet mau mencoba mau pesan ya di cek aja ya di shopee atau di potokopedia kemarin sudah saya sampaikan ya harganya satu botolnya ini 250 ml ini harganya 18.000 sampai 19.000 ya ini baunya kayak apa ya masya Allah kayak apa ya kayak apa aduh uh parah ini teman-teman baunya kayak apa itu aduh kencingnya angkerang itu ya semut yang ada di apa daun-daunan itu ya jujur baunya seperti itu menyengat banget ya uh wah kita cobalah ya kita masukkan ya uh belum baru ini udah baunya menyengat kayak gitu ya gatal apa enggak sih ini oh kalau panas itu enggak ya oh kalau panas itu enggak coba ya kemungkinan sih gatal ya nah kalau panas itu enggak dingin dia ya dingin berarti bener ya yang dinamakan asam semut itu baunya itu kayak memang kencingnya semut itu loh nah ini udah saya campurkan ya giliran kita aduk ya oke lah ya sambil nunggu ini tadi saya enggak menyadap semuanya ya saya ambil itu cuma 2-3 batang ya mungkin nanti akan saya jadikan jadi satu satu mangkok ya nah itu untuk percobaan aja ya gimana reaksinya saya juga enggak mempromosikan asam format ini ya sinta 90% ini enggak ya nah ini untuk konten saya saja ya siapa tahu teman-teman di luar sana ada yang sudah mengenal ini kalau memang enggak mau pakai ini bagusnya asam semut ya monggo pakai asam semut saja ya kalau mau pakai ini ya enggak apa-apa kalau udah ini apa kebiasaannya memakai apa obor ya silahkan monggo ya tetapi harus tahu harganya itu akan berbeda dengan memakai yang direkomendasikan oleh pemerintah atau pabrik ya oke lah ya sambil menunggu mangkoknya penuh getahnya banyak ya oke kita jeda mungkin satu jam lagi ya oke oke sudah satu jam ya hampir kira sudah satu jam sudah saya jadikan satu ya getahnya kita coba praktekan nanti berapa menit ya nanti berapa menit jadi taruhlah menggumpalnya getah karet ini ya ini membandingkan dengan asam semut ya bagus mana dengan asam semut dan sintas 90% ini ya oke ya ini sudah saya kasih ke wadah aqua ya untuk mencuka biasanya saya memakai inilah ya oke langsung kita ke batang itu ya yang disana ya oke mungkin kamera depan aja ya oke ya kita menuju yang saya kebedakan satu ini ya penasaran juga saya ya nanti berapa menit ininya ini sekitar lima batang ya tadi ya tadi ada tiga batang kayaknya kurang saya tambah dua lagi ini ya ini sudah saya jadikan satu oke ya kita coba kita cerutkan wow ya sampai enggak muat-muat nah ini berapa menit ya kira-kira menggumpalnya ini nanti kita tambah lagi ini penuh ya oh itu ya penuh ini perkiraan saya ini sekitar lima menitan ya lima menit sampai enam menit ini nanti dia akan menggumpal perkiraannya ya saya ini belum apa aktif melakukan penyadapan ya mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan aktif lagi di penyadapan saya walaupun karet harga murah tetapi kalau karet getahnya banyak satu bulannya bisa mencapai enam kintal sampai tujuh kintal kita masih tetap bisa makan kita kita ini sebagai orang petani ini selalu kalah terus oleh pemerintah ya apa-apa mahal giliran petani menjual ancrot gak ada harganya sama sekali ngeluh para petani karet ini belum menggumpal mas ini mungkin kira-kira 10 menitan ini baru menggumpal mungkin atau ini tadi kebanyakan dari apa ininya ketahnya kebanyakan kepenuhan atau gimana yang jelas asam semut dengan sintas 90% ini masih bagus asam semut tetapi menurut saya ini imbang imbang tetapi lebih bagus asam semut oke lah ya mungkin cukup sekian dari saya inilah hanya percobaan saja ya saya juga belum pernah memakai ini adalah cuka karet atau pemengku latek pemengku getah yang direkomendasikan oleh pemerintah atau pertanian perkebunan karet ya oke semoga bermanfaat apabila ada salah kata saya mohon maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton selamat menikmati